Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet di video kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara menyembunyikan wifi atau menghiden nama wifi dari modem wifi teman-teman sebelum masuk ke cara konfigurasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menemukan video ini dan belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi seperti yang teman-teman ketahui perangkat wifi secara default dia akan mem-broadcast nama dari wifi teman-teman sendiri nah itu salah satu untuk memudahkan teman-teman agar bisa terkoneksi langsung ke perangkat wifi teman-teman nah namun di balik kemudahan tersebut ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi salah satu kemungkinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan wifi kita nah ya salah satu indikasinya itu adalah berkurangnya kualitas internet teman-teman dikarenakan mungkin wifi teman-teman itu banyak yang menggunakan nah salah satu trik untuk mengamankan jaringan wifi teman-teman itu adalah dengan cara menyembunyikan nama wifi atau SSID dari perangkat wifi teman-teman oke kita langsung aja masuk ke cara konfigurasinya yang pertama untuk melakukan hidden SSID teman-teman harus mengetahui IP dari modem wifi teman-teman nah untuk mengetahuinya itu ada di video sebelumnya jika ingin melihat nanti untuk link videonya bisa saya taruh di atau saya simpan di kolom deskripsi nah untuk IP modem saya disini itu menggunakan IP 192.168.1.1 nah untuk usernya pun itu masih default bawaannya si perangkat dengan username user kemudian passwordnya pun user nah jika teman-teman yang jika teman-teman ada yang belum mengetahui modem user ID atau IP dari modem teman-teman teman-teman bisa lihat di video sebelumnya oke disini saya sudah masuk ke modemnya untuk menghiden teman-teman silahkan masuk atau klik pada bagian network setelah teman-teman masuk silahkan pilih pada bagian SSID pastikan pada nama SSID ini adalah nama wifi yang teman-teman gunakan sebagai contoh disini adalah namanya wifi home disini saya menggunakan wifi home nah untuk menghidennya teman-teman cukup centang pada bagian hidden SSID setelah sudah setelah dicentang silahkan teman-teman submit oke ini seharusnya sudah terhiden ya atau nama wifi home ini sudah disembunyikan nah karena ini saya masih terkoneksi disini saya akan coba menghapus history dari wifi home saya ini saya hapus dulu remove nah ini adalah wifi saya yang lain ya maksud otomatis laptop saya ini akan terkoneksi ke wifi saya yang lain nah untuk SSID yang sudah dihiden biasanya dia akan berubah namanya menjadi author network nah untuk mengoneksikannya ke wifi yang sudah teman-teman hidden cukup klik pada bagian author network kemudian connect nah disini dia meminta nama dari wifi teman-teman karena tadi namanya itu adalah wifi home disini saya akan ketikan wifi home kemudian saya connect dia akan minta password kembali passwordnya itu 12344321 oke masih menunggu nah untuk di handphone pun biasanya dia akan memunculkan nama author network nah kalau misalkan teman-teman ingin terkoneksi kembali teman-teman bisa menginputkan nama dari wifi teman-teman yang teman-teman sembunyikan sebagai contoh sebagai contoh author network kemudian ini untuk namanya itu adalah wifi home oke minta password kembali passwordnya itu 12344321 oke sudah terkoneksi kembali ke wifi home cara ini menurut saya cukup efektif ya efektif dari penggunaan wifi yang berlebihan contohnya itu misalkan ada beberapa orang yang memang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan wifi kita ini sehingga wifi kita akan terasa berat ataupun lelet nah ini adalah salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut oke sampai sini cara menjembunyikan SSID atau menjembunyikan nama wifi sudah selesai jika menurut teman-teman cara ini cukup membantu atau bermanfaat silahkan like kemudian share ke media sosial teman-teman agar teman-teman mengetahui agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati